Antartika yang tertutup es adalah salah satu lingkungan alam di bumi yang paling tidak bersahabat bagi manusia Tapi penemuan baru oleh Antarctic Heritage Trust menunjukkan bahwa hal itu tak berlaku bagi fruitcake atau kue buah ala Inggris yang diperkirakan berusia 106 tahun Konservator menemukan kue lawas itu di Cape Agare yang diakini milik penjelajah Inggris bernama Robert Falcon Scott yang dikenal sebagai Scott of the Antarctic Meski lapisan timah pembungkus kue itu berkarat, tim tersebut mengatakan bahwa kondisi kudapan tersebut masih sangat baik Baunya pun harum, seakan masih layak dimakan Antarctic Heritage Trust yang berbasis di Selandia Baru menemukan kue itu di bangunan tertua di Antartika Sebuah pondok yang dibangun oleh tim penjelajah Norwegia Carsten Wargraving pada tahun 1899 Bangunan itu digunakan oleh Kapten Scott pada 1911 selama ekspedisi Terra Nova Scott, Colin menyukai kue tersebut yang diproduksi oleh perusahaan biskut Inggris Fruitcake adalah makanan favorit masyarakat Inggris pada saat itu Yang tetap populer sampai sekarang Hidup dan bekerja di Antartika cenderung memicu keinginan akan makanan berlemah dan mengandung kadar gula tinggi Dan fruitcake pas untuk memenuhinya, dinikmati dengan secangkir teh Konservator telah menggali artefak di pondok itu sejak Mei 2016 Dan telah menemukan sekitar 1.500 benda yang termasuk perkakas dan pakaian Sejumlah daging dan ikan dalam kondisi sangat buruk Dan selai yang kelihatannya masih bagus Buat ibu tak sempat dinikmati si impunya Karena Kapten Scott dan teman-temannya menemui nasib sial dalam ekspedisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!